Hai semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Vanish Delight Kali ini aku mau bikin kue untuk isian toples lebaran nanti Resepnya gampang dan simple banget Ini cocok banget untuk kamu yang malas bikin kue Cuma 2 bahan ajat Ini enak banget, dijamin semua kalangan Pasti suka, apalagi anak-anak ya Jadi bagi teman-teman yang belum punya ide Untuk isian toples lebaran nanti Yuk di save dulu resepnya ya Oke langsung aja, pertama-tama siapkan 120 gram kacang tanah Disini kacangnya kita sangrai dulu Di api kecil Hingga agak warna kecoklatan Oh iya disini aku pakai kacang tanah cincang Yang udah langsung aku beli Dari toko bahan kue ya Teman-teman boleh juga pakai kacang tanah biasa Tapi nanti harus kita tumbuk Atau kita cincang lagi pakai chopper Nah kalau gak mau ribet Teman-teman bisa beli langsung kacang tanah cincang Seperti ini Jika udah kita sisihkan dulu kacangnya Lanjut kita tim coklat batang Disini aku pakai coklat batang sebanyak 200 gram Kita tim sampai dia ini mencair Jangan lupa diaduk-aduk dulu seperti ini Agar tidak ada coklat yang masih mengumpal Kalau udah langsung kita matikan apinya Dan kita masukkan kacang yang udah kita sangrai tadi Kita aduk-aduk hingga tercampur rata Disini sesuai selera aja ya teman-teman Jika mau lebih banyak kacang Teman-teman boleh tambahkan kacang lagi Kalau untuk resep yang aku pakai ini Ini seimbang ya Coklat dan kacangnya ini seimbang Lanjut sekarang kita siapkan cupnya Disini aku pakai cup yang paling kecil Kita susun dulu cupnya Jika udah langsung kita masukkan coklat kacangnya Kedalam cup Disini aku isi hingga cupnya penuh ya teman-teman Nah ini udah selesai semuanya Jika udah ini bisa kita diamkan dulu di suhu ruang Hingga coklatnya set Atau jika ingin lebih cepat Teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas bagian bawah ya Nah disini aku juga mau pakai topping Coklat strawberry Disini aku pakai coklat batangan juga Dan ini kita lelehkan dulu Disini aku lelehkan pakai rice cooker aja ya teman-teman Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rice cooker seperti ini Kita tutup dan kita tunggu hingga meleleh Nah ini dia coklatnya sudah meleleh Gak lama cuman berapa menit aja udah meleleh ya teman-teman Nah ini dia coklat kacangnya juga udah set Udah keras Tadi aku masukkan ke kulkas ya teman-teman Jadi kerasnya ini lebih cepat Dan sekarang mau aku tambahin topping Biar lebih cantik Nah untuk toppingnya ini kita benyek-benyek dulu seperti ini Agar tidak ada coklat yang mengumpal ya Langsung aja kita gunting sedikit bagian ujungnya Kemudian kita semprotkan di atas coklat kacangnya Untuk motifnya ini sesuai selera aja ya teman-teman Disini aku bikin motif zigzag aja ya teman-teman Dan aku juga mau tambahin sprinkle Agar lebih cantik dan menarik Nah jika udah selesai Ini kita diamkan lagi ya teman-teman Agar toppingnya ini set atau keras Boleh juga kita masukkan ke kulkas lagi ya teman-teman Agar lebih cepat Nah ini dia teman-teman Coklat kacangnya udah jadi Untuk satu resep ini aku dapat satu toples seperti ini ya teman-teman Ini hasilnya cantik banget ya teman-teman Apalagi rasanya tidak usah diragukan lagi Paduan coklat dan kacang ini memang bener-bener enak Dimakan satu gak cukup pasti bikin lagi Caranya juga sangat simple dan gampang banget Bahannya juga cuma dua bahan aja Kacang dan coklat Udah bisa kita jadikan isian toples lebaran yang mewah dan cantik ini Oke teman-teman selamat mencoba di rumah ya Semoga suka dengan resepnya dan semoga bermanfaat Terima kasih udah nonton video ini hingga selesai Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton